Bersama saya Pitus Polikarapus Surung Isi Manulang, dalam tutorial kali ini kita akan belajar cara cepat menulis aksara Batak Toba di sosial media. Contohnya pada kali ini saya menulis di Wikipedia, Wikipedia situs peguni alaman, disini saya menulis Bible, ini satu Musa, satu Musa enam sedang saya tulis, bagaimana agar cepat saya menulis disini, saya gunakan disini transliterator, jadi situs siboro.org slash transitoba menyediakan transliterator, disini ada pilihan font yang bisa digunakan mulai dari notosan Batak hingga font yang saya buat sendiri, vitus polikarpus. Saya lebih suka menggunakan yang saya buat sendiri karena ukurannya lebih besar, lebih mudah saya lihat. Jadi caranya saya juga menggunakan disini papan ketik yang saya modifikasi sendiri, saya buat sendiri di Keyman Developer. Saya buat untuk font yang sama dengan yang saya gunakan di TransToba ini. Oke, misalkan disini satu Musa enam ayat lima belas, ayat ini saya copy, lalu saya copy ke transliterator, saya paste disini, kemudian saya transliterasi. Hasil transliterasinya ini saya copy, kemudian saya paste disini. Umumnya disini akan bermasalah dalam penulisan seperti ini. anak ini surat yang berhubungan dengan E, I, O, U. Ketika dihubungkan dengan pengolat pasti dia bermasalah. Maka tugas saya selanjutnya adalah setelah saya copy paste, saya akan memperbaiki. Misalkan disini songon, ini akan saya perbaiki. Ini saya ganti menjadi O di belakang dekat pengolat. Nah disini dia akan muncul string. Artinya sistem font di website komputer ini tidak menerima anak ini surat di dekat pengolat. Namun, ketika ini nanti kita buka di Android ini akan benar. Tidak akan muncul stringnya disini. Ini H saya ganti menjadi K pakai H mandailing tambah tompi. Oke, maka dengan cara seperti ini saya akan lebih cepat menulis di website ini. Songonon ini masih kurang O. Songonon ini masih kurang O. Songonon ma singana bahenonmu. Sini masih kurang O. Selama yang terhati. Songonon ma singana bahenonmu. 700. Elak. Ujurni. Parawi. 50. Elak. Bohang na. jala tulupuluh elak disini masih kurang K tulupuluh elak dibuna nah dengan cara seperti ini saya akan lebih cepat menulis nah kalau kita perhatikan di transliterator ini perhatikan transliterator ini jika kita menggunakan fitus polikarpus disini penulisan oh penulisan akne surat tidak bisa otomatis diletakkan di dekat pengolat mana yang bisa kita tes ini Johnson Johnson's right sama disini on dia tidak bisa o kita tes yang lain equator ini bisa biar besar kita lihat ctrl plus ya ini benar tapi kalau kita copy ini on kita copy ke website ini apakah dia benar dia tetap bergeser disini seperti penulisan latin oke kita lihat lagi kita ganti disini kurinto kurinto.com disini juga on salah kemudian pengururan dia benar disini on tapi mari kita copy copy paste di website ini ketika di copy paste ke website dia tetap berubah menjadi on O setelah A jadi dia O nya tidak berada di dekat pengolat kemudian kita ganti batak batak unikot ini sama salah ini juga salah Apple SF Pro Roboto salah Roboto Google salah juga notosan batak notosan batak benar disini on tetapi ketika kita copy disini dia tetap salah jadi tidak bisa di copy paste seperti tampilan di transliteratornya maka saya lebih suka menggunakan font buatan saya sendiri karena hurufnya lebih besar lebih mudah saya lihat nah demikian teman-teman semoga teman-teman terinspirasi untuk menulis Aksara Batak Toba di social media teman-teman bisa gunakan transliterator ini bisa digunakan di android bisa digunakan juga di komputer di versi desktop jadi silakan copy paste textnya disini lalu hasil transliteratornya copy paste ke social media lalu perbaiki dengan papan ketik di hp atau di komputer papan ketik ini bisa kita gunakan keyman keyman di android ada aplikasinya bisa digunakan papan ketiknya kalau di desktop silakan buat atau install papan ketiknya dengan menggunakan keyman developer teman-teman sekedar berbagi pengalaman bagaimana cara saya menulis Aksara Batak di social media khususnya di Wikipedia atau di blogger agar lebih cepat menulis saya gunakan transliterator ini kemudian saya perbaiki sesuai dengan penulisan surat Batak yang sebenarnya nah teman-teman jika apa yang telah saya perbaiki saya tulis di situs Wikipedia ini misalkan saya copy paste ke social ke Microsoft Office misalkan ke Word ini saya ganti fontnya menjadi Tobonicode lalu saya paste disini perhatikan saya ganti lagi disini Tobonicode maka penulisannya sudah sesuai dengan penulisan Aksara Batak yang benar anaknya surat diletakkan di dekat pengolat songonon tibu tibuna jadi setelah selesai kita tulis di website ini di suyukipedia bisa kita copy paste ke Microsoft Office untuk kita buatkan dokumennya atau file PDF demikian teman-teman pengalaman saya dalam menulis Saksara Batak Toba semoga menginspirasi semoga teman-teman dengan cara ini lebih mudah menulis Saksara Batak Toba di sosial media yang teman-teman gunakan saya Pitus Polikarapus Ulung Siman Ulang sampai bertemu kembali dalam tutorial selanjutnya